What's up baseball fans, welcome back to Time Out Sibuk banget pasti melakukan scouting, gue aja mungkin melakukan scouting sedikit Tapi hanya kuat 20 pemain aja gue nonton videonya Karena di listnya IBL tuh ada sekitar 238 pemain import yang bisa di draft nantinya So, IBL Import Draft, peraturan baru tahun ini di IBL Setiap tim boleh mengambil 3 pemain asing Wah, ini cukup menarik sih Jadi menurut gue ide ini bisa hit atau bisa miss Hitnya, ompetitifnya makin semakin menarik Dan semakin seru aja IBL-nya miss-nya Ini, wah, kalau pemain asing yang ego-nya besar Bisa marah-marah nih kalau ditaruh di cadangan Karena setiap kali pertandingan itu boleh hanya 2 aja di lapangan, 1 di cadangan Jadi akan rotasi pintar-pintar nanti bagaimana pelatihnya ngomongin pemain asing tersebut Dan juga mengatur strategi mereka Lalu, setiap pemain asing tingginya maksimal hanya 2 meter Lalu untuk urutan draft-nya pun Itu dari tim paling bawah tahun lalu ke tim paling atas tahun lalu Tapi tim paling bawah dan paling atas sudah tidak ada Kita tahu, Siliwangi sudah nggak ada dan Setapak sudah nggak ada Jadi yang nomor 1 akan memilih adalah Lufres Tau gue besok, yaitu tim baru yang datang dari Surabaya Lalu yang paling terakhir memilih harusnya Satria Muda Pertamina But, kita akan ngomongin pertama, potential returning players Jadi pemain-pemain yang sudah pernah main di IBL Ada nama-namanya yang menarik Akan siapa tahu bisa balik lagi di draft oleh tim-tim IBL Karena kita tahu pun tim-tim IBL mendingan ngambil yang udah pasti-pasti aja Daripada pemain baru ya Kalau pemain baru tuh pasti harus adaptasi lagi Belum tahu kompetisinya gimana Dan kita nggak tahu juga skills-nya apakah sebagus di highlights Karena kita tahu, highlights itu kan bagus-bagus aja yang ditaruh di Youtube ya Dan juga, maaf banget gue nggak bisa kasih highlights-nya para pemain ini Karena gue takutnya kena copyright So, gue kasih foto-fotonya aja lah beberapa ya nantinya So, yang pertama The Sean Wiggins Ini gue bilang nama yang harus balik lagi ke Indonesia Karena tahun lalu, gue bilang tuh dia adalah MVP-nya untuk regular season import sih menurut gue Tapi sayangnya dia tidak terpilih Tapi The Sean Wiggins ini pemain yang sangat bagus Point guard yang bagus Tidak selfish sama sekali Shooting-nya bagus juga Jadi menarik nih Dia akan kemana nih nanti nih Apakah akan balik ke Indonesia atau tidak Lalu juga masih ada nama seperti Dior Low Horn Seven Goodman Nah, Seven Goodman ini pun pasti jadi rebutan final MVP final musim lalu Kemain pun gue sempat ngobrol sama Coach Gibi ya Coach Gibi bilang dia berharap Sampai di pilihannya Prawira Bandung belum ada yang milih Seven Goodman Cuma dia bilang itu udah agak pesimis dia Karena kita tahu kualitasnya Seven Goodman ini sangat bagus Apalagi, kalau dengan tinggi 2 meter Itu susah banget akan nyari pemain big man yang murni Ataupun big man ya atau pemain yang bisa bermain seperti big man yang bagus Itu susah banget Karena kita tahu kalau di Amerika dengan tinggi 2 meter itu Kebanyakan ya posisinya wing player gitu Jadi Seven Goodman ini pasti akan jadi rebutan Lalu juga masih ada nama-nama yang menarik Seperti Gary Jacobs Dominic Williams Stark Jewel Dan juga masih ada Anthony Simpson Jadi pemain-pemain ini berharap juga bisa kembali lagi ke Indonesia Dan juga Madrius Gibbs So, itu untuk pemain yang mungkin saja balik lagi ke Indonesia Sekarang kita ngomongin beberapa nama yang gue harapkan Tapi kayak agak susah datang ke Indonesia Ini ada 2 nama Menurut gue 2 nama yang paling besar di draft listnya Yaitu ada Jared Harper Jared Harper ini kemarin baru saja mengikuti Summer League bersama Phoenix Suns Dan juga sempat bermain di preseason Setahu gue di Phoenix Suns Dia tinggi 183 Wah, jago banget deh pokoknya Jadi kita tahu kalau resumenya udah sempat bermain di Phoenix Suns Pasti jadi rebutan juga Cuma gue nggak tahu nih apakah dia available atau nggak sekarang Kalau bila ada tim ideal yang memilih dia Karena ini high profile banget sih bermain di Auburn University juga Lalu satunya juga bermain di NBA Dan juga di preseason NBA kemarin ini Bersama New Orleans Pelicans Yaitu Jalen Adams Nah, Jalen Adams ini juga bermain di Yukon University of Connecticut for 4 years Ini juga high profile banget Sempat mencetak 44 poin bermain di G League Tapi gue juga gitu Apakah kalau dipilih oleh tim IBL Pemain ini akan available atau nggak Tapi pasti 2 pemain ini Kalau memang pelatih mau pilih Pasti 2 pemain ini Karena menurut gue 2 pemain ini adalah the best player yang ada di listnya pemain kemarin ini Gue baca Lalu next Mungkin ada beberapa nama yang juga kalian kurang familiar Tapi ini ada hubungan dengan NBA Ada Adam Drexler Nah, Adam Drexler ini anaknya Clyde Drexler Kalau udah inget nih pemain legendanya Houston Rockets dan juga Portland Trail Blazers Jadi Adam Drexler ini kalau gue lihat Kemarin juga sempat latihan dengan Boston Celtics Tapi tidak bisa masuk ke squadnya Nggak tahu seberapa bagus Karena gue main nyari high school Susah banget Tapi ini nama-nama yang mungkin pelatih juga penasaran ya Pengen bisa pengen ngetes aja gitu Datangnya ke Indonesia jago atau nggak mungkin ya Lalu ada nama satu lagi yang menurut gue cukup menarik Dan ini bermain di Harlem Globetrotters Namanya agak susah Luquevious Cotton nih kayaknya Dan ini menurut gue Lompatannya mungkin paling tinggi Di antara draft list lainnya Karena kalau gue lihat video-video pemain lainnya itu Nggak ada yang terlalu eksplosif-eksplosif banget Kebanyakan nembaknya bagus ya Jadi mungkin mereka kasih highlights yang nembak-nembaknya aja kali ya Tapi untuk Luquevious Cotton ini Udah jelas semua fotonya ngedang Dan juga ada top 10 place-nya di Youtube Jadi Gue harapkan dia bisa datang Karena ini gue yakin dia bisa jadi fan favorite Dan juga ngedangnya bakal keren banget di IBL Beberapa nama tersebut Kita harapkan bisa hadir di Indonesia Tapi gue nggak tahu apakah bisa atau tidak Lalu Yang bisa diharapkan hadir juga ada satu pemain lagi Dan ini berdarah Indonesia Yaitu Brandon Jawato Gossipnya sudah lama sekali Dimana Brandon Jawato Akan mungkin akan dipilih oleh Lou Frey Lou Frey basketball Tapi Menurut gue kalau dipilih pun Kayaknya akan di second round ya Karena pasti Lou Frey di bawah pertama Mereka akan mengamankan pemain Amerika yang mereka mau Apalagi mereka dapat number one draft pick Lalu mungkin di second round baru memilih Jawato Ataupun di third round Jadi kita harapkan sebagai fans IBL pun Jawato akan kembali bermain di Indonesia Karena kita tahu juga talentnya Jawato ini bagus banget Apalagi juga dia berdarah Indonesia So good luck to Jawato Hopefully you're gonna get picked And then yang menarik juga ada nama Avery Sharer Nah Avery Sharer ini Memain asing Di ABL Dia berdarah Filipin Filipino-American Tapi umurnya juga dia cukup Tua Udah 30-an sekarang Tapi memang dia flashy banget sih Dan dia pasti bisa entertain Entertain the crowd banget Dengan flashy passing-nya dia Orangnya sangat suka trust talk juga Dia juga mungkin aja bisa dapet look Dari beberapa pelatih Sangat menarik juga Tapi yang pasti kalau melawannya pemain Amerika Juga cukup berat juga sih Melawan apa Untuk dianya Untuk dianya nanti Lalu yang terakhir yang gue mau bahas adalah Nama Chris Ellis nih Chris Ellis ini juga dulu pemain PBA Filipino-American Gue yakin banyak banget Yang kenal dengan nama Air Force Ellis So Chris Ellis ini pun Coba untuk membangkitkan karirnya lagi Tapi menurut gue cukup berat kayaknya Untuk tim IBL memilih mereka Kayaknya tim IBL pasti lebih prefer Untuk memilih pemain Amerika Yang masih muda Dan baru bermain mungkin di NCAA Division 1 Atau ada pengalaman di NBA G League Jadi mungkin kriteria itu Akan lebih dicari oleh para pelatih Di IBL besok Tapi yang pasti Besok setelah IBL draft Mungkin kita akan melakukan review lagi Gue besok akan di Surabaya Untuk DBL Camp Akan gue pantau Mungkin dari sana nanti hasil draftnya So kita mau wish everyone All the team good luck Please pilih pemain yang bagus-bagus Agar IBL seru mesti mendatang So good luck to everyone So guys itu aja video gue hari ini Semoga bermanfaat Gue gak bisa share list pemainnya Maaf sekali Karena memang untuk privacy dari IBL sendiri Gue menghormati mereka So itu nama-nama yang Mungkin kalian bisa Google-google dikit lah Tadilah So guys itu aja sih video gue hari ini Thank you banget yang udah nonton Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace Peace